Seorang pejuang elit Rusia dari pasukan Gruzbet Nas tewas dalam pertempuran di Mariupol, Ukraina. Pejuang bernama Konstantin Druskov yang diculuki sebagai agen Stalin, merupakan salah satu pasukan elit Rusia yang tewas saat invasi. Gruzbet Nas sendiri dipandang sebagai pejuang pasukan khusus top Rusia yang dikerahkan ke Ukraina untuk membawa kematian dan ketakutan bagi rakyatnya. Menurut sumber lokal Rusia, tiga dari pasukan itu dilikuidasi oleh resimen Azov dari Garda Nasional Ukraina. Mereka adalah Kapten Konstantin Druskov, 33 tahun, Islam Abduragimov, 19 tahun, dan Syamil Asylderov. Dokumen mereka ditemukan di kendaraan lapis baja Tiger yang ditangkap. Druskov menikah dengan seorang dari wilayah Donbass di Ukraina dan bertugas di Markas Intelijen Militer Distrik Militer Selatan Rusia. Ia telah terlibat dalam pertempuran di Donbass pada tahun 2014 dan menggunakan nama samaran Konstantin Zugasvili di akun media sosial yang menyembunyikan identitas aslinya. Zugasvili adalah nama keluarga asli dari pemimpin masa perang brutal Uni Soviet, Joseph Stalin, yang meninggal pada tahun 1953 dalam usia 74 Karnastro. Kru terkenal di Rusia dan salah satu ragu mereka berada di belik peracunan Novitskog terhadap mantan mata-mata Sergei Skripal yang telah membelot ke Inggris di Salispuri pada tahun 2018. Mariupol telah dihancurkan secara menyeluruh oleh rudal yang ditembakkan oleh pasukan Vladimir Putin selama beberapa minggu, menyebabkan banyak orang tewas dan ratusan ribu terjebak di kota pelabuhan Ukraina tersebut. Bangunan sipil termasuk teater tempat keluarga bersembunyi telah menjadi sasaran dalam beberapa hari terakhir. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pengepungan itu adalah teror yang akan diingat selama berabad-abad yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!